Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan salam Tandaan berduri salam printer semua Kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan Kesehatan Juga benar-benar diberikan rezeki berupa Kelapa sawit yang berbuah melimpa amin Oke teman-teman hari ini kami mau Mengadakan ini proses Pengupukan ini di kebun sawit Orang tua ini Dan perlu diketahui bahwa untuk kelapa sawit ini Adalah jenis unggul Yakni dari Semiklon 5 Atau dari PT Sampurna Agro Serwijaya 5 Semiklon Beginilah penampakannya Kita lihat sawit lebih dekat Nah ini kita mau Pupuk ini menggunakan NPK Mutiara ini Yang ada di hadapan kita ini Kami sudah siapkan NPK Mutiara Pupuk Sultan ini untuk bibit yang Sultan juga Oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami Supaya lebih berkembang lagi Dengan cara mengklik Tombol subscribe dan jangan lupa di bagikan video ini Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua Oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih Jadi teman-teman untuk NPK Mutiara yang Saya gunakan ini Saya kasih dosis 50 gram atau setengah on saja Jadi kita pakai Standarisasi yang ini teman-teman ini Pakai kaleng Kaleng sardines ini Dan nanti kita akan coba timbang dulu Kita akan prediksi berapa kalau dia beratnya 50 gram untuk nanti kita Aplikasikan ke setiap pokoknya Oke kita timbang dulu Oke teman-teman kita pakai Takaran kaleng sardine ini Jadi kalau untuk kaleng sardine ini Yang kosongan itu beratnya Tadi saya timbang sekitar 30 gram Nah ini sudah saya masukkan ini Sekitar 1.4 ini dari karang sardine ini Kita coba timbang ini dalam posisi 0 Ini rencana kita mau kasih dosis 50 gram Jadi pas teman-teman ini Sudah dipotong dengan Berat kaleng ini Kita kasih dosis 50 gram ini Kurang lebih 1.4 dari kaleng sardine ini Oke Oke teman-teman langsung saja kita ke TKP teman-teman ini Langsung kita aplikasikan Pupuk NPK mutiara ini Oke jadi kita sudah dapat tadi Dari hasil penimbangan tadi Jadi kita dapatkan untuk dosis 50 gram Atau setengah ons Itu kita dapatkan 1.4 dari kaleng sardine ini Teman-teman ini Yang kapasitasnya 155 gram Oke langsung kita ambil saja teman-teman ini Kita ambil 1.4 nya Itu kurang lebih Itu beratnya adalah 50 gram atau setengah ons Kita langsung Aplikasikan ke Bibit andalan ini Bibit serwijaya 5 semiklon ini Kita kasihkan Sekitar Setengah meter lah Dari pokoknya teman-teman Ini kita tabur saja Mudah-mudahan dengan aplikasi NPK mutiara ini Kelapa sawit yang kita pupuk ini Bisa cepat pertumbuhannya Oke Lanjut Kita kasih di sekeliling Piringannya teman-teman ini Oke Mantap Lanjut Ini saya kasih dosis 50 gram Bagi teman-teman yang merasa ini Dosisnya kurang Pas Silahkan saja Memakai dosis lain Kalau saya Ini saya coba Dosis 50 gram Atau setengah ons ini Ini kebetulan ini Pertama kali digunakan NPK mutiara Untuk kelapa sawit kami ini Kelapa sawit orang tua Oke lanjut kita ke Pokok sebelahnya Oke teman-teman Kita lanjut ke Pokok sebelahnya ini Kita coba aplikasikan lagi ini Pokok NPK mutiara ini 16, 16, 16 Dari PT Mereka Tetap jaya Mantap Kita coba aplikasikan Ke bibit sultan juga ini Jadi semi kolon 5 Kita ambil Seperempat dari Kaleng Sarda ini Beratnya kurang lebih 50 gram teman-teman Atau setengah ons Oke kita Piringkan saja Di sekaliging Piringannya ini Mantap Mudah-mudahan Dengan aplikasi Pembukaan NPK mutiara ini Kelapa sawitnya Bisa cepat Pertumbuhannya Amin Mantap Oke Sudah kita aplikasikan Teman-teman Lanjut ke Pokok sebelah sana Mantap Kita lanjut Ke pokok sebelahnya Ini kebetulan teman-teman Ini lahan kami ini Lahan orang tua ini Agak Ada bukit-bukitnya Tapi tidak terlalu Terjal ini Oke kita langsung Ke TKP lagi Ini lagi Target selanjutnya Oke kita ambil lagi Dosis Seperempat dari Kaleng Sarda ini teman-teman Ini Kalau teman-teman Merasa ini Dosisnya kurang ya Silahkan saja Tambah-tambah Kalau saya Cukuplah ini Karena Kita ketahui juga Bahwa Sekarang ini Harga NPK mutiara ini Walah Disini tempat kami ini Harganya 985.000 Satu Satunya Per 50 kilo Teman-teman ini Males sekali Saya gunakan dosis Minimal saja Karena juga Kalau NPK mutiara juga Ini efeknya kencang Teman-teman Walaupun Tidak terlalu banyak Kita kasih Misalnya Nanti Bisa Berepek Bagus Untuk kelapa sabit kita Teman-teman Oke sudah teman-teman Kita Pindah ke sebelah Sananya lagi Ini masih ada Kita habiskan Teman-teman Oke Sebelah sana lagi Teman-teman Ini penampakannya Mudah-mudahan Setelah pemupukan Nanti ada reaksinya Amin Lanjut Kita ke sebelah sana Lagi teman-teman Ini Kemarin Saya Sempat Semprot 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 Piringan Ini saya Lihat Penampakannya Bukan disemprot Lanjut Kita ke Pokok selanjutnya Ini kita pakai Pupuk Sultan Teman-teman Ini NPK mutiara Per kilonya Tadi saya beli Harganya 12.000 Eh 10.000 Sorry Bukan 12.000 20.000 23.000 Sorry 23.000 Harganya Tadi saya beli Harganya 23.000 Satu kilonya Untuk Satu Saknya Itu Harganya Disini 985.000 Malah sekali Teman-teman Kalau di tempat Kami NPK mutiara Jadi Kita coba Pakai dosis Yang tidak terlalu Banyak Oke Oke Mungkin itu Sedikit informasi Tentang bagaimana Proses kami Memupuk Menggunakan NPK mutiara Mudah-mudahan Video ini bisa Sama-sama jadi Apa namanya Sharing Untuk kita Sesama petani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke Teman-teman Kita sudah dapat Takaran pasnya Kita gunakan ini Seperempat Dari kaleng Sarden ini Kita coba ambil Seperempat saja Itu sekitar Kurang lebih 50 gram Teman-teman Ini kita lihat ini Beginilah kita gunakan dulu Kita kasih dosis minimal saja Jangan terlalu banyak Karena ini Pupuk sultan ini Pupuk Yang lumayan Bagus sekali Ini kita gunakan Oke Langsung kita Kasih di target kita Teman-teman ini Jonek semiklon 5 Kita kasih setengah Meter lah Kira-kira dari Batangnya Kita hambur saja Teman-teman ini Nah ini NPK mutiara ini Kita gunakan Allah Oke Kita hambur saja Di sekelilingnya Misalnya nanti Semuanya Sawit ini Yang sudah diberikan Bisa Kita Lihat hasilnya nanti Mudah-mudahan Dengan menggunakan NPK mutiara ini Cepat sekali Pertumbuhannya nanti Pertumbuhannya nanti